Hai hari ini saya ada di Jalan Raya Sesetan teman-teman jadi saya hari ini mau jalan-jalan ke Pulau Serangan ya teman-teman ya hari ini adalah hari Minggu kira-kira jam berapa ini ya kira-kira jam tengah empat atau jam 4 sore ini teman-teman saya berada di saat ini berada di Jalan Raya Sesetan teman-teman jadi jalurnya saya nanti lewat sini ya di depan itu ada pertigaan kita belok ke kiri teman-teman ini Jalan Raya Sesetan ya nanti yang kalau ke kanan itu disitu ada pangkalan angkatan laut itu disana itu nah belok kanan itu ada pangkalan angkatan laut kita belok kiri teman-teman Hai nah kita belok ke sini nanti di depan itu ada pertigaan lagi kita belok kanan ya teman-teman ya Hai ini ke arah Suwung Batan Kendal namanya temen-temen daerah Suwung Batan Kendal Hai nah di depan itu ada pertigaan kita belok ke kanan Hai nah kita masuk ke sini ya teman-teman ya apa ini jalan apa ini jalan pemelisan ya Hai iya jalan pemelisan ini teman-teman nanti di depan itu ada perempatan itu tembus ke Hai perempatan bypal murah Rai teman-teman Hai ini ada lampu merah kita ya kita berhenti dululah kita belok kanan teman-teman kalau yang kekiri itu ke arah Sanur ya teman-teman ya kekiri itu nah kita ke kanan ke sini teman-teman Hai Hai ini jalan tidak baku bypass murah Rai teman-teman hai 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 di depan itu nanti ada pertigaan kita belok ke kiri teman-teman ya ke arah pulau serangan Hai kalau dari arah putih itu putar baliknya di sini teman-teman kalau yang dari arah putih putar balik di sini nah kita belok ke kiri Hai hari ini cuaca cukup cerah ya teman-teman ya woi rame banget nih di ini dia kita masuk ke jalan dan raya pulau serangan ya teman-teman ya Hai nah ini bisa dilihat suasananya di sini teman-teman hai 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 di sini nih kalau sore nih biasanya rame banget nih teman-teman banyak yang jualan di kiri kanan menjalani biasanya tapi enggak tahu ya sekarang ini sepertinya sudah dilarang atau gimana ya saya sudah cukup lama sih ya enggak ke sini ya Hai kok masih ada temen-temen ini masih ada ini yang jualan nih dia pakai mobil nih Hai buah itu ada orang sebayang itu kemarin memang hari raya hari raya kuningan ya teman-teman ya sekarang ini kayaknya manis kuningan ini sehari setelah hari raya kuningan jadi ini jalan ini cukup nyaman teman-teman untuk dilalui ya jadi banyak masih banyak pohonan Hai masih cukup hijau lah teman-teman kalau di daerah sini nih di daerah Hai pantai pulau serangan ini hai 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 banyak anak-anak nongkrong itu abj abj itu nongkrongnya di sini teman-teman kalau sore-sore itu kemudian untuk apa namanya belajar mobil belajar motor itu biasanya banyak juga di sini hai 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 nanti ke depan eh di pulau serangan ini akan menjadi kawasan ekonomi khusus ya teman-teman ya jadi dicanangkan menjadi kawasan ekonomi khusus nanti di depan itu ada namanya kura-kura Bali dah disitulah tempatnya nanti teman-teman itu ada hotel ada Universitas ada macam-macam lah untuk menunjang Hai apa namanya kawasan ekonomi khusus itu kawasan ekonomi khusus Oh ada orang sembahyang yang rame banget nih kalau kita bayar parkir temen-temen bayar parkir wuh rame banget nih hari ini wuh rame tuh rame banget orang sayang kita sudah memasuki jembatan Pulau Serangan ini teman-teman ini juga kalau sore-sore kita bisa menikmati sunset dari sini ya itu bisa pemandangan laut ke mana ke Pelabuan Benua itu kesana itu rame banget ya Nah ini jalannya sudah enak banget disini temen-temen jadi ini udah dipaping ya bukan di asfal bukan di cor tapi pakai model papping gitu ya wuh rame banget orang sembahyang teman-teman ya memang hari ini masih masih kuningan ya biasanya orang menyebut satu hari setelah Hari Raya kuningan itu manis kuningan teman-teman ya beginilah suasananya kalau Hari Raya di Bali ya teman-teman ya nah yang kura-kura Bali itu yang terus kesana itu temen-temen cuman kita nggak boleh masuk ya itu masih dalam apa ya dalam pengembangan ya itu jalan yang terus kesana itu itu masuk ke ke kawasan ekonomi khusus jadi namanya kura-kura Bali teman-teman nah itu yang kesana itu kita belok kiri Hai tuh rame banget nih Hai ah Hai ini memang ada pura apa namanya ya pura pura sakenan ya kalau nggak salah ya teman-teman ya Hai pura besar juga disini ini hai 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 sedikit macet tadi nah ini dia parkirnya sampai di sini ya kita jalan-jalan jalan-jalan sambil menikmati suasana pas Hari Raya kuningan ini teman-teman ini hai 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 itu ramai banget di dalam itu tuh orang jualan apa itu ya Hai nah di sana itu puranya teman-teman jalannya hai 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 Banyak orang jualan ini teman-temannya suasana Hari Raya kuningan ini lagi ada persembayangan di pura ya kalau nggak salah pura sakenan teman-teman ya tolong dikoreksi kalau salah ya teman-teman ya nah ini kita bisa melihat pemandangan laut cuman memang beberapa hari ini air laut lagi surut teman-teman jadi ya kelihatan begitu itu lautnya kapal-kapal pada karam semua itu nggak ada air ya ini di kiri jalan ini banyak resto-resto yang menyajikan masakan ikan laut ya teman-teman ya jadi kalau mau nyari misalnya ikan bakar ikan laut bakar itu banyak disini teman-teman kita belok kiri di lampangannya juga rame untuk parkir ini warung-warung penuh serangan Bali cool reef eh coral coral reef disini dia sayang air lautnya lagi surut nih teman-teman itu ya bisa dilihat tuh pada karam semua itu kapal-kapalnya bukan karam ya apa ya terdampar ya karena nggak ada air lautnya nah itu dia itu ya teman-teman tuh ya bisa lihat ya nah itu perahu-perahunya lagi nggak nggak berlayar ini ceritanya ini gimana berlayar air lautnya nggak ada ini oke kita lanjut teman-teman ya beginilah suasana keadaannya di pulau serangan ya teman-teman ya mungkin bagi teman-teman yang belum pernah kesini teman-teman di luar pulau Bali jadi bisa ikut menikmati ya bagaimana suasana di pulau serangan ini hubungan dari bagaimana setan-teman selamat menikmati ini yang belok kiri ini bisa ke dermaganya nih temen-temen besar ya nah ini di depan ini itu kalau kesana itu ke dermaga nah itu disana itu oke kita bisa nanti depan ini belok kiri kita parkir di situ ya temen-temen ya nah kita parkir di sini kita sudah sampai nih temen-temen inilah Pantai Pulau Serangan ya bisa dilihat suasananya nih lumayan banyak kayaknya nih yang ke sini nih parkir motornya nih saya parkir dulu nah ini dia temen-temen Pantai Pulau Serangan ya oke kita lihat kita lihat sedikit saja temen-temen nah ini dia oke ya temen-temen sampai disini dulu video saya kali ini ini sedikit ya kita memberikan informasi rute dari jalan raya saya setan tadi menuju ke Pantai Pulau Serangan ini ya temen-temen ya semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa juga menghibur temen-temen semuanya sekali lagi terima kasih sampai jumpa lagi di video saya berikutnya ya salam bahagia salam sejahtera sehat dan sukses selalu buat temen-temen semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati